Hey, what's up guys? Kembali lagi ke channel gue Dan kali ini kita bakal bahas tentang Honkai Impact lagi Kemarin baru ngeliat bocoran 6.9 dan itu cepet banget, jujur Dan pas ngeliat trailernya itu tuh Aku jadi tertarik buat ngebahas trailernya Karena disini, wah pokoknya gila dah ini banyak teorinya sih Nah, gak usah melamah, kita intro dulu Oke, mulai bahas nih ya Oke, udah on air Jadi gue itu tuh bener-bener tertarik ya sama trailer 6.9 ini Karena selain mereka nunjukin battleship baru, yaitu si Sirin Mereka tuh juga nunjukin progres cerita ke depannya Di trailer ini, kita tuh lebih diperlihatin Sebenernya tuh sekarang udah waktunya si Vua main Ya bener, yes, akhirnya kelas monitor kita dapet screen time Akhirnya ya, nih cewek dapet porsi juga di story ya Gak sekedar foreshadowing doang Gak sekedar karakter support doang ya Akhirnya main peran, coy Jadi langsung kita bahas aja tellernya Yang pertama itu adalah kita ngelihat si Kota, eh Kota ya Dan kita ngeliat figur ditarik sama anak kecil Yang dimana figur ini tuh si Fua Dan dia lagi ditarik sama sosok anak kecil yang mau kubilang Mirip Vita sih ya emang mirip Cuma ya, kayaknya ini tuh bukan si Vita gitu loh Mungkin orang lain ya Karena mungkin kita bisa tau kan Planetnya si Vita itu tuh bukan planet bumi, coy Bisa jadi nih Di itu planet itu tuh Vita tuh gak cuma satu gitu Atau mungkin teorinya si Vita tuh cuma rekreasi atau mungkin koningan Itu tuh bisa juga Tapi disini menurutku Si ini tuh, si anak kecil ini tuh kayaknya bukan Vita deh Lanjut, kita ngeliat struktur bangunan dari si, ya planet ini ya Soalnya Kita bilang banget ini karena storynya ini tuh tuh masih berkaitan Masih gandeng sama story yang kemarin Kalau kita lihat baik-baik, kita perhatiin sekitaran Ini tuh bener-bener chapter yang nyeritain Bagaimana kejadian planetnya si Vita tuh hancur gitu loh Sebelum, sebelum, post Eh apa sih, post atau before ya Ya itulah pokoknya lah Sebelum scene planetnya si Vita hancur Kan di story kemarin itu kita sempat ngeliat Kalau misalnya si Vita tuh planetnya dihancurin kan Dan ternyata Di backgroundnya itu Di planetnya ini tuh Asal hancurnya Itu lebih jirtain disini Di 6.9 Sebagai Fuhuan si protagonisnya Pasti udah favorit banget sih Dan kalau misalnya kalian tanya Ini Si Fuhua ini tuh bisa sampai ke planet ini tuh gimana Sebenarnya ada dua kemungkinan ya Yang pertama itu Kita tahu si Fuhua itu tuh Time traveler Dia bisa istilahnya Kayak pindah ruang gitu loh Pindah tempat gitu kan Atau mungkin Dia Semasa hidupnya Kan si Fuhua ini umurnya 50 ribu tahun nih ya Siapa tahu Di usianya Sebelum dia Masuk ke Estafreya Dia tuh pernah ke planet ini dulu gitu loh Mungkin Teori ku gitu Yang pertama gitu Sedangkan yang kedua itu adalah Bisa aja Ini itu tuh cuma simulasi Tau nggak Ya karena kan Kita ngeliat Sebuah scene Dimana si Fuhua itu Ngeliat sekitarnya Dan tiba-tiba tuh Bangunan-bangunnya tuh Udah jadi kayak Hitam gitu loh Kayak Pudar semua warnanya kayak Ilang semua infrastrukturnya Kayak jadi hologram doang gitu Bisa jadi aja kayak gitu Kan Jadi fokus teori ku tuh Teori ku tuh ada dua disini ya Antara si Fuhua ini tuh Pernah kesini Sebelum dia masuk ke Estafreya Atau Ini tuh cuma hologram doang Atau mungkin visual doang Kan kalau misalnya Dua teori ini tuh Disambungin tuh cocok sebenarnya Agak kuat sih Kalau misalnya kita sambungin ke teori yang Si Ini tuh hologram Yang kan masuk akal Karena Di chapter kemarin itu tuh Si Kira Sama Niguros Itu tuh pernah loh Ke Apa sih Pernah loh Masuk ke visualisasi dunianya Sebelum hancur Itu tuh pernah Jadi ya Kuat juga Mau dibilang salah juga Mungkin Belum tentu Mau dibilang bener juga Kayaknya udah terlalu kuat Jadi ya Kita follow aja gitu loh Next Disini Oke Kita ngeliat ada banyak meteor ya Itu meteor kayaknya yang Ngehancurin Atau mungkin Ah bukan meteor deh Jangan sebut meteor Nggak yakin tuh kalau meteor Kita sebut aja proyektil ya Dia tuh proyektil angkasa Yang ngelewatin planetnya si Vita Nah Mungkin Disini Itu tuh aku bisa ngegambar Kalau misalnya Wah Ini kayaknya Ceritainya tuh Post Apa sih Post lagi gitu loh Mungkin ini tuh ngeritain Gimana Secara detail Gimana planetnya si Vita tuh Hancur gitu loh Mungkin kayak begitu Dan setelah Kita dialihkan dari Scene meteor itu Sorry Scene proyektil itu Kita tuh melihat Secara Apa ya Agak lama Kalau aku bilang Itu tuh Bangunan-bangunan Di planetnya Itu tuh hancur Kayak Ada yang Entah itu robo lah Kebakar lah Terus Sempet juga Ngelewat Yang Apa sih Scene-scene Kayak simbol-simbol matahari gitu Terus ada tulisannya Itu aku nggak tau Aku nggak tau Mau analisis gimana Soalnya ya Aku juga nggak tau Nge-follow Cerita yang Kemarin-kemarin itu Karena nggak ada waktu cuy Nge-push story Ngebaca semua storynya Mahamin Lord Honkai Itu tuh lama banget Jadi ya Aku nggak punya waktu Next Kita Di sini Oke Ya Ini seperti scene tadi ya Kita lihat Ada anak Atau mungkin Sosok gadis Yang mirip sama Vita Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Ya 7 Vita kecil Nggak Sorry Sorry 7 anak kecil Yang dimana 7 anak kecil ini Dia tuh berdiri di sebuah tempat Yang kemungkinan Itu tuh Pasca sesudah hancur Pasca sesudah hancur ya Karena kan tadi Sini kita lihat Ada flash Dimana Kotanya kebakaran Nah Terus disini kita ngelihat Bahwa sebenarnya Si Anak kecil ini Itu tuh berdiri di Ruin Atau neruntuhan Bekas kebakaran Asumsiku ya Paling Ini nyeritain Kejadian Setelah Kotanya tuh hancur Setelah Kotanya tuh hancur Tapi masih belum hancur sepenuhnya Istilahnya Hancur Gara-gara meteor Dan satu planet udah hancur semua Terus ada tempat kayak begitu tuh gak mungkin banget Jadi asumsiku tuh bisa aja Ini Itu tuh awal Atau mungkin cerita Gimana Masa-masa planetnya si Vita tuh hancur Cuma Cuma disini Itu tuh baru dijelasin Cuma awalnya doang Belum sampai hancur Keseluruhannya Mungkin bisa jadi gitu Blah-blah-blah-blah-blah-blah Lanjut trailer 2 menit Cuma preview Si sirin doang Movesetnya di preview Ultinya di preview Animasinya juga di preview Ya gak perlu Gak begitu penting lah Gak perlu dibahas lah Kita langsung Ke bagian akhir Trailernya Nah Ini nih Yang bikin gue interested Di ini trailer Adalah Bagian akhirnya Kita lihat si Vuka Atau si Fuhua Dia tuh kembali ke tempat Dimana Tempatnya ini tuh sama Kayak tempat yang si Tujuh Vita itu tuh berdiri disitu Bener-bener sama Mulai dari Konstruksi bangunan yang udah hancur Terus itu tuh Weathernya Cuacanya Sama-sama mendung Habis tuh Struktur bangunannya Itu tuh bener-bener sama coy Bener-bener sama banget Kayak tempatnya si Vita kecil itu Entah itu di town hall Main kota Atau mungkin di Infrastruktur kota-kota itu Kita gak tau Tapi ya Ini Tempatnya sama Bener-bener sama Terus Di scene selanjutnya Kita ngeliat si Vuka Tiba-tiba ngeluarin api Yes Bener api Akhirnya nih ya Dapet Yang namanya pencerahan Dapet info lebih lanjut lagi Tentang formnya si Vuka Form barunya dia Dan itu adalah form Garuda Cuy Gila Form Garuda Yang sempet muncul Di chapter final Di kemarin Itu tuh Dijelasin lagi Itu tuh Ada penjelasannya lagi Ada bocoran Kalau misalnya Ini form tuh Bakal muncul Wah Itu semangat banget sih Karena Fans 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 Honkai Itu tuh begitu ngeliat Kehadiran formnya Garudanya si Vuka Itu tuh masih abu-abu Ah jangan-jangan Ini form itu tuh Kayak ah cuma cameo doang lah bang Cameo doang Gak bakal jadi playable Gitu Paling cuma gini doang Bentaran doang munculnya Gitu kan Bahkan sempet nih ya Orang-orang itu tuh Fanbase itu tuh pada debat Kalau misalnya Eh next battlesuit ini Vuka Next battlesuit ini si Garuda Gitu Soalnya kan Kemuncuran Garuda Itu tuh bener-bener Gaketin loh Karena kenapa Selama versi ini Vuka Itu tuh gak pernah dapet Form baru Paling mentok juga Yang kemarin itu kan Senti Kemarin Senti tuh udah paling mentok Dan itu udah Plong Udah putus Gak ada lagi form baru Atau mungkin Bocoran-bocoran formnya Vuka Tapi sekarang Cuy Wow Udah mulai ada kepastian nih ya Garuda bakal playable Di chapter ini Mungkin kita bakal berfokus ceritanya Ke bagaimana Si Vuka ini bakal Own Bakal dapet Form Garudanya Gitu Karena kan Kita lihat Tangannya dia itu berapi Cuy Dia ngepul tangan Berapi Nah Tapi disini Anehnya Dia tuh kayak kaget gitu loh Dia tuh setelah ngepul tangannya gini Dia tuh kayak kaget Dan tiba-tiba hilang Sep gitu Itu bener-bener aneh sebenarnya Menurut gue tuh Aku gak paham banget Ini tuh Kenapa ya Karena Sepanjang trailer Atau sejauh trailer yang kulihat Kulonton Itu tuh Si Vuka Hilangnya Itu tuh tanpa sebab yang jelas Bener Kan dia kayak Ngejek Tak Di tanah itu kan Tangannya berapi Kaget Hilang Nah Itu tuh bener-bener abu-abu banget ya Sebab dia hilang Itu kenapa Aku tuh bener-bener gak tau Tapi kayaknya ya Sebenernya Aku ada asumsi Kayaknya dia tuh ngeliat sesuatu Yang kayaknya tuh Ngebawa dia Atau mungkin yang bisa ngejelasin dia Tentang apa-apa Yang berkaitan dengan Hancurnya pelatunya si Vita ini Bisa jadi Itu tuh entitas Atau bisa jadi Ini tuh Lore Yang bakal ngejelasin Ada orang Atau mungkin ada entiti Yang ngehancurin Atau mungkin Ngutus seseorang Buat ngehancurin pelatunya si Vita itu Dan mungkin Sebab dihancurinnya Atau mungkin Latar belakang dihancurinnya Itu dijelasin disini Siapa tau ya Who knows Gitu Dan yaudah Gitu aja Trailer tuh gitu aja Bener-bener Ambigu banget Abu-abu banget Ending dari trailer ini tuh kayak Gantung banget ya Cliffhanger banget Jadi kita tuh disuruh berasumsi Apa yang terjadi ke si Vuka ini Tapi asumsiku yang paling kuat Itu adalah Di chapter ini Si Vuka bakal fokus Dapet form barunya dia Karena udah mulai debutnya dia Gitu kan Nah Di ending chapter 6 Eh Di ending chapter 30 30 kemarin Entah 30 berapa Gak tau ya Gak tau Gak terlalu ngikutin juga Gak terlalu ngitung chapternya Kita tau cuy Itu si Sele udah selesai ya kan Endingnya sama dia Feliona Bro nya Di South Snow City kan Disitu Sama ngeliat di menaranya itu kan Dengan formnya si Sele jadi reverse Tapi Setelah itu Si Vuka muncul Dan artinya Art barunya Vuka Bakal muncul juga Kemungkinan Masih lama sih Masih lama Tapi kayaknya Itu tuh kayak Gak bisa ditentuin gitu loh Kayak Belum pasti gitu Kita tuh belum tau Masa sih yang keluar itu tuh Bakal battleship ini Battleship ini Battleship ini Gitu Kita juga gak tau Kedepannya kayak gimana Apakah si Vuka bakal rilis dulu Ketimbang form yang kubilang tadi itu Kita juga gak tau Setelah itu aja Kedepannya Mungkin Bakal dirilis lagi Informasi lanjutannya Karena ya Kalo gak dirilis Wah Kecewa banget sih gue Kecewa banget sih Parah banget gitu loh Lo udah ngasih Bocoran yang Sepositif ini Yang Se-clear ini Kalo itu bakal dapet form baru Tiba-tiba gak jadi Itu Wah gila Pengecewaan berat Itu penusukan dari belakang banget Asli Itu sakit banget Yaudah Mungkin segitu aja videonya Mungkin kalo misalnya terlalu panjang Bakal kukat dikit Kukat ya Bagian pembahasannya bakal kukat Karena mungkin aku terlalu banyak ngomong Jadi ya Hope you guys enjoy the video I'll see you next week And bye-bye •Besuka Tidak Z 밝a Terima kasih.